Intro Berhenti Ali Tianggol, kata Asalina kepada Takayudin Timbalan Speaker Dewan Rakyat Asalina Otman Said mengkritik Menteri Undang-Undang Takayudin Hasan berhubung kenyataannya bahwa Kabinet akan menasihati yang dipertuan agung mengenai sama ada darurat akan dilanjutkan atau tidak Asalina yang pernah menyendang jawatan dipegang Takayudin berkata bahwa kerajaan tidak seharusnya mengalihkan Tianggol ketika darurat hampir berakhir Sekiranya demikian, apa gunanya membentuk jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati yang dipertuan agung berhenti mengalihkan Tianggol katanya dalam ciapan di Twitter dengan menandakan tag akun Takayudin Gestrut Takayudin adalah disarankan untuk patuhi peraturan Seksyen 2 Kurungan 1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 Sebagai Menteri Parlimen dan Perundangan, beliau juga wajib menentukan kerajaan Muhyiddin Yassin tidak mencampuri urusan tempoh darurat yang terletak pada jawatan kuasa khas bebas itu serta juga menjamin dan menentukan bahwa kerajaan dan keperibadian laporan jawatan kuasa khas bebas itu pun dipelihara untuk tatapan dan nasihat agung saja terima kasih telah menonton! Terima kasih.